Gue kan lagunya pop, malu lah gue Oh masih belum pede Belum, belum pede Kayaknya gue kemarin waktu tahun 95 gue bikin Lagu bareng sama pencipta lagu Amerika ya Ada Brenda Russell Death Coast Brenda Russell, ada pemain jazz Jack Lover Fusion Jadi gue sempet nyamperin Tommy Pes di Semarekon Untuk nanyain mana Mechanical Rights sama Performing Sebenernya itu ya Idul lagunya My Heart Keeps On Calling Your Name My Heart Keeps On Calling Your Name Tidak pernah ada di pala Gue akan bisa mengajar anak-anak otis main band Tidak pernah ada di pala juga Bisa sukses 2009 gue habis nyalek Kagal, langsung frontier gue jadi guru musik Anak-anak otis 2010 sampai sekarang 2023, 2013 tahun Halo ketemu saya lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear Dengan bintang tamu Ya Allah ini saya nge-fans banget Mas Tito Sumatsono Terima kasih banget bisa tampil disini Aduh, saya tuh Gimana ya mas Saya tuh kecil Grow up with your song Actually Jadi Saya bener-bener ngikutin Di karir musik saya Itu bener-bener mengikuti Mas Tito Yang mungkin orang-orang gak tau Mas Tito tuh sebenernya Tahunya penyanyi Iya Tahunya pencipta lagu Iya betul Saya malah Bukan itu mas Saya tahunya dari sebelumnya Dan kita udah ketemu udah lama Sebenernya mas Cuman Pas mas Tito hari ini Saya ada waktu Wah langsung Alhamdulillah Mas Apa kabar mas Baik-baik Alhamdulillah Alhamdulillah Mas Tito Ini jadi Di podcast saya ini Kita hanya Ngobrolin Perjalanan karir Iya cerita-cerita Seorang Living legend Mas Saya pengen tau mas Tito Sumatsono itu Siapa sih sebenernya mas Iya sebenernya Nama ini sebenernya udah jauh banget gitu Sampai dengan nama ini Akhirnya berkasus di pengadilan Juga kalah saya Karena Di Di nama Jujur apa Di lagu-lagu Saya pakai nama Tito Sumatsono Iya Nama asli saya Muhammad Taufik Hidayat Oh Jauh sekali Oh Itu nama Nama KTP Muhammad Taufik Hidayat Tito ini dulu Orang tua saya Demen sama Presiden Yugoslavia Berus Tito Oh iya Jadi dipanggilnya Tito Iya Dipanggilnya Tito Terus aku Main bass Terus aku dulu Jaman-jaman SMA Pengen banget Bisa main bass jazz Jadi aku tambahin dulu tuh Agak norak-norak dikit lah Tito jazz gitu Oh Tito jazz Sempat tahun 97 ya Tito jazz Pengennya jazz Cuman belum Belum main jazz Cuman pengen main jazz Karena kan Tapi dari keluarga musisi mas Dulu kalau ayah saya Pemain biola Oh Memang udah Terus kakak-kakak saya Rata-rata pemain bass semua Dulu Cuman gak Di Amigos Band Jaman dulu Amigos Sayang dulu Cuman gak Mereka yang gak serius Jamannya itu yaudah Terus Saya juga gak tau Kalau saya akan jadi musisi Karena Sebelum saya jadi musisi Saya lebih seneng ke motocross Rally gitu Oh dulunya sebelumnya Motocross Motocross Seangkatan sama siapa tuh Kalau motocross Di bahannya Popo Hartopo Oh ini Dulu ada motocross Di Popo Hartopo Dulu temen-temen saya tuh Orang gila-gila Ya saya sih cuman Penggemar aja Jadi cuman kalau Ada Popo Lagi Latian Ya saya Nonton Ikut Terus kita turun Tapi khususnya motornya Bukan mobil Mobil sempet di rally Tapi Dananya gak ada Akhirnya jadi Cuman jadi Service car aja Oh Dadang Taruna Berarti tau Cepot Dadang Taruna tuh Zaman itu Aku ikut aja Akhirnya jadi service car aja Karena saya saking penyen banget Ngatiin Humpus Waktu itu Humpus Pereli Cepot tau gak? Cepot Tau Oh itu legend ya Dengan Kalau gak salah Cepot My S-Win tuh pake Honda 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 Saya beli mobil Honda 76 Jadi ke musisi Ya akhirnya Waktu saya Terakhir jatuh Di Laki motocross Jatuh di gunung gelis Ketauan sama orang tua saya Oh katanya kamu olahraga Main volley Gak boleh Terus dibeliin gitar Jauh ya Dari motor ke gitar Cuman kayaknya Rada Motor gak dibeliin Akhir Dibeliin gitar Ya udah Karena saya di rumah sakit Di Di Nama Beling gitar Ya udah Saya pegang Saya coba untuk Bisa main Belajar Autodidak Cuman saya pernah dengerin Beberapa lagu dulu Ya kalau kita dulu Jaman tahun 80 gitu Kan udah Bob James Dave Brussin Kayak gitu Terus kalau yang Yang dari Eropanya Jaila Jacket Saya pikir Bob James Tahun 90an Enggak tahun 80an Juga udah Dia kan Orang lama ya Orang lama Dave Brussin Siapa Kalau grup-grup 90 kan Jaila Jacket Lirit Nur Lirit Tenar Terus Full Play Ya 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 Full Play Dulu kita dengerin Emang musik-musik itu Berarti mas Aslinya Kiblatnya Senengnya dulu ke jazz Kalau memang Di kuping saya jazz Jadi Waktu Saya terus Udah mulai terkenal Jadi pemain bass Chandr itu pertama kali Yang ngajak saya main bass Nah ini Chandr Dharusma Mas Tito ini Jadi kalau kalian tahu Ini penyanyi Atau Pembuat lagu Atau Composer Saya itu Tawanya mas Tito itu Pemain bass Jadi Saya waktu dulu Ikutin Saya ikut Jadi saya juga Pemain bass juga Ikutin mas Terus Iya Akhirnya Dari Di bak Chandr Mulai saya dikenal Jadi pemain bass Saya banyak Jadi main Oh Chandr Dharusma Jadi Bancasero Itu album Ketiga Kalau nggak salah Saya mulai main Disitu Terus Chandr juga Bisa bikin lagu Enggak loh Ya gak tahu deh Nyoba-nyoba Itu belum bikin lagu Belum Terus akhirnya Oke Chandr bikin Single dia Solo album Kau Kau Dan ternyata Kau itu lagu Saya bertiga Saya Chandra Mereka Pancasilawan Oh lagu Kau itu lagunya Mas Chandra Saya Pancasilawan Mereka sama Pancasilawan Silawan Dia udah meninggal Itu dia tukang Melis lirik Itu yang lagunya Kau Nah Itu tuh Ya dibawain bunglon Seperti Oke Terus Akhirnya dikenal lah Sebagai pemain bass Terus kita di lingkungan rekaman Udah mulai masuk Di studio Ya kenal Faris Kenal Erwin Gotawa Karena dulu Jaman-jaman kita di SMA ya SMA 6 pasti Erwin Gotawa Basnya Mas SMA 6 Ya Aku 9 Oh 9 Kita dulu kan Fakultas Kedokteran UI Itu paling sering bikin Festival band CDKI Mas UI mas Enggak Aku gak di UI Oh gak di UI Fakultas Kedokteran UI Selalu menjadi panitia Festival band CDKI CDKI SMA itu tanding Oke Pokoknya dulu juga Jaman-nya Erwin di SMA 6 Aku di SMA 9 Terus ada SMA 3 Ada grup Aku main bass Oke Gak sengaja Tahun 79 Tahun 79 Oke Ada festival band Aku mulai Ikutan Ikutan Sama CSR Oh bukan Belum 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 kenal Main bass Main bass Waktu itu masih Apa aja juri Pokoknya saya pernah kenal Tapi saya lupa Ya pas festival band itu Juara bassist terbaik saya 79 Oh 79 Bassist The best bassist ya Berjalan-jalan saya Di Amacat Serut Tahun 80 Main-main-main Ada festival lagi Kita bikin Warimo dulu Warimo Yang cewek Semua tiga Terus ikut Like Music Contest Jepang tuh Oh oke Tapi bukan di Jepang Di Jepang? Bukan Yang bikin orang-orang Jepang Kalau jadi nomor satu Berangkat ke Jepang Oke Akhirnya waktu itu Kalau gak salah Tahun 86 Itu Krakato Siapa yang juaranya Oke Tapi 86 Aku dapet The best terbaik juga Bass Bass lagi Belum bikin lagu Belum Berarti baru Kau Lagu ada di Kau itu Sama lagu pertama aku Sebenernya lucu banget tuh Yang di Andi Maria Matalata Tahun 80 ya Jurnal Asa-asa 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 Kembali Ya itu 75 ribu Andi Maria Matalata Ya berjalan dari situ Terus aja Akhirnya aku pikir Terus sempat kuliah Tapi Kalah juga Mengebandnya Jadi gak selesai Jadi akademi Baru 2 tahun Aku di desain interior Baru 2 tahun Banyak ngamen Mau mulailah Tahun 80 tuh Aku ngamen di kafe-kafe itu Sebagai pemain bass Oh jadi sempat di kafe-kafe juga 5 tahun di kafe Di Jakarta ya Di Jakarta kafe nya Rima Melati La Bodega La Bodega La Bistro Jayapap Jayapap Itu tiga tuh gede-gede kan dulu Jadi aku mainnya sama om semua tuh Oh dulu mainnya udah sama om Sama om Karena pertama saya di La Bodega itu Saya gantiin Mates 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 gak bisa Ngeri banget saya gantinnya Mates Terima gak Tapi di tes aku Akhirnya sama dia Lu tau lagu gak Saya gak pernah tau judul lagu Oke Yang kayak gimana My way Ini main Oke oke My way Oke main Dites Diterima Terus tuh Sama Benny Mustafa Arman Arman Mara Sekarang ketiga aku main di kafe-kafe Terus mulai Pindah ke yang om Om Sama yang setara kita Idang Residi Oke oke Aku sama Aldi Bapak drum Sama Idang Residi Lama juga di Golden Gate Dulu main Jadi pengalaman aku di kafe Emang banyak Dan memang aku Belum spesial bikin lagu Belum ngerti banget Itu tahun berapa tuh? Itu udah tahun 85an 86 kesini deh Oh tahun 85an Jadi satu yang aku bikin Cuman pertama Di Andi Maria Metalata Itu juga terjadinya lagu Ada temanku di SMA Namanya Nuni Ngasih Lirik Aku bikin pake gitar Jadi kita masih ngikutin lirik Lirik dulu Lirik dulu Karena belum tau Oke Ya berjalan waktu Sampai sekarang Akhirnya saya dikenal jadi komposer Akhirnya saya Saya kan otodidak ya Oh bukan sekolah? Enggak ada sekolah Sekolah paling aku Tiga bulan drum Tiga bulan piano Tiga bulan gitar Keluar semua Kayaknya ininya lebih Pengen main yang gimana Gitu Ramah kalau Kalau les gitu Ya akhirnya Mulai buat lagu Yang sama Chandra diajak itu kau Dan mulai aku bikin lagu Terus ada lagu satu lagi Pemuda Tapi bukan pemuda yang Chandra punya Kita bikin juga Lumayan juga Terus di albumnya kekagumanku Chandra bikin Saya main bass lagi Saya masih gaul tuh Fahri selama Kalau live-live Kadang-kadang saya juga pake Fahri Sama Chandra Bahkan Satu panggung kita Yang pemain drum Cihar Yono sama saya Gak pindah Yang pindah cuma Yang pindah cuma pemain lain Yang lain Astaga Bisa gitu dulu Berarti muliknya banyak ya Banyak 12 lagu Makanya salahnya di Chandra Marah dia Nah terus Mas Sempet juga di Spirit Waktu itu Spirit sih Band pertama saya gabung lah Mere Ramono Mere Daddy Almarhum Karena waktu itu Kita pernah jadi juara bass Akhirnya dipanggil lah Mere Ramono Sedangkan Mas Ramono kan Di Berklee Di Berklee dulu Ya bangga juga lah Main Terus kita bikin lah Band-band Kayak dulu lah Karena emang kita dulu Gak suka pop Jadi kita bikinnya Semi-semi jazz Fusion gitu ya Fusion bikin Tapi gak rekaman ya Di situ ya Mas Aku pertama aku bikin Aku belum rekaman Kita cuma tampil aja Terus Aira Mungkin terus ganti Pemain-pemain Banyak banget Terus dia main lah Bujana Semua disitu ya Mudah nih Saya tahunya juga Mas Tito adalah Sebagai pemain bass Karena saya ngikutin Saya seneng bassnya Pas saya tahu Ternyata bassnya Mas Tito Kenapa tahu-tahu Bisa jadi penyanyi Apakah karena Mas Tito itu Ngarang lagu Meledak dulu Apakah langsung Dari Jadi vokalis Baru meledak Gimana Lucu juga tuh Waktu Proses jadi Penyanyi Saya gak pernah mikirin Tahun 85 Saya dibawa temen saya Karena Indra Waktu itu Ada di Union Artists Indra mana nih Indra Semana Di Union Artists Saya bergaul juga dulu Sama Indra Sama Gilang Akhirnya Zaman Krakatau Zaman Malah sebelum Sebelum Tapi Gilang belum balik Waktu itu belum balik Akhirnya Kita main Apa Zaman Tahun berapa itu ya Tahun 85 Saya bawa Beberapa lagu Yang saya bikin Ada 12 lagu Oke Saya bawa ke produsenya Indra Di Union Artists Akyat Waktu itu bosnya Saya bilang bos Ini ada lagu Tolong dong Cari penyanyinya lah Oke Ini yang nyanyi siapa Saya bos Lu aja dia nyanyi Wah jangan saya bos Saya gak bisa nyanyi Ini sebelum ada yang meledak nih Lagu Mas Tito Belum ada Ya cuman Waktu itu udah keluar kau kali ya Iya cuman itu ya Cuman itu ya Oke Cuman orang gak tau lagi Karena aku bertiga Jadi pas bikin lagu yang kamu Itu sasa hari ini ya Sasa hari ini Aku begitu ngarang lagu Aku lah Kenapa lagunya pop Semua gitu Sementara aku orangnya Cuman jazz gitu Iya Jadi memang banyak diketawain juga Temen-temen yang Jazz Lu bilang Tapi gue juga bingung Bikin lagu Kenapa jadi pop gitu Ya udahlah Oke Aku sih anggap Norak banget lah Aku bikin lagu norak Waktu itu gak anggap begitu Iya norak banget lah Sampai Aku dipakai Dedy Dores main bass pun Aku gak pernah mau nongol Di belakang panggung Ngumpet gitu Karena main lagu pop Dulu sampai kayak gitu lah Sampai gak suka Nyanyi dengan pop Oke Disuruh nyanyi Pas itu dia bilang Lu aja nyanyi nih Langsung hari itu Dibayar Tahun 85 itu 500 ribu 500 ribu tahun 85 Ya mungkin kalau tahun 85 Bisa 5 juta 10 juta kali ya Ya 50 juta kali ya Mungkin sekitar 10 jutaan Ya 10 jutaan lah ya Yaudah akhirnya Dengan kepaksa Aku tangan tangan Karena gak ada waktu lagi Waktu ngasih lagu itu Langsung-langsung bikin Oh langsung Langsung Gak ada spasi Tanah tangannya langsung Wah Beban nih Begitu masuk Dulu kan jaman analog-analog Satu sip Jam berapa Tiga sip Satu lagu pun gak kelar tuh Kamu Selesa Karena grogi Karena grogi Dan bukan vokalis Terus lagi bikin Ntar kalau gue keluar Temen-temen gue ngomong apa Pokoknya itu udah Dulu kita kan masih Jaman gengsi-gengsi banget Jadi wah Lu katanya demenai jazz Tapi begitu-begitu lagu pop Pokoknya udah Ngeri banget deh itu Akhirnya Tahun 86 Album itu selesai Aku sampe bilang sama bos Bos Jangan dikeluarin Kenapa? Jangan bos Jangan dikeluarin Kayaknya kampungan banget gitu Aku nyanyi lagu kamu gitu Ternyata 87 Aku kan masih 85 88 82an tuh Aku sering main Bulak-balik Bandung Jadi aku kenal Dulu Padiangan Project Itu temen aku semua dulu Oke Jo Semua Dan apa Denden Si Uyul Apa Iya Banyak lah itu Daan Nah Mereka tuh dulu Jadi penyiar di OS Oke Bandung Oke Pada saat Satu waktu Dia bilang Tok lagu lu Gue setel Yang kamu Ah Lagu gue setel Pasti setel Karena dirusak sama dia Dia udah mulai parodi Waktu itu So Andainya Bebe gue tau Ku hamil telah Tujuh bulan Gitu Jadi tuh udah lama Mereka main-mainan gitu Oke Terus Gue sering ke Bandung Sering liat mereka show Di kampus-kampus TV baru mau ada AFTT ini Oke Terus gue bilang Eh Lu punya Tandaan lawak lu Di panggung Keren-keren ya Soalnya anak-anak kuliahan kan Oke Jadi punya taste-nya bagus Terus dibikin melawak Di playset Gue bilang videoin dong Dulu masih jaman Sony kan Oh itu Maksudnya ngomong Iya aku ngomong gitu Videoin dong Karena ini lu nanti ada TV bagus Kayak gini-gini Ini seru nih Gak ada nih Iya Akhirnya Terealisasilah Itu kan tahun 89-an Dibarukan mulai Aku lupa ya Gue lupa itu Tapi akhirnya Tiba-tiba mereka di kontrak musika Untuk parodinya Iya Yang sandiwaranya di STI TV baru Menisih STI kan Wah itu Meledak Meledak Semuanya Sampai adanya project Bisa Berarti Gara-gara Ya sampai akhirnya Dia tulis String Titus Masono Di albumnya Pertamanya si Pak Diangan Ya Izur kan Ya Izur Izur juga Ngarang lagunya juga Enak Ya Izur kan lagunya Bagus di bawah yang hitam Yang itu Menepis Bayangkan Jadi aku emang masih jauh dari mereka Nol lah Aku bikin Berarti waktu Pas Itu belum keluar Ini kan lagu yang Setara hari ini Itu judulnya apa ya Kamu Kamu itu Itu kan meledak banget Ya setelah 87 Ada kasus Pasti waktu sebelumnya Mudah-mudahan Gak meledak Jadi emang Gue ditipu juga Apa Sama bos itu Seolah-olah Dia keluarin Diam-diam 87 dia keluarin Padahal 85 rekaman 86 udah beres Stop setahun Karena ada viral Di radio Di Os Yang akan bikin Parodi Lagu itu naik Dipanggil Luksih tok Ada telepon langsung Ya udah Dari situ Produser mungkin baca Dia hedarin Dia juga gak kasih tau Ternyata itu meledak 900 900 ribu kopi dulu Kaset Sampai akhirnya Gue gak tau Bisnis orang-orang itu Gue dateng Satu ke kantor itu Union Artis Gue bilang Eh kok ada mobil baru Tiga biji Starlet kotak Oh Starlet nyaman dulu 87 Mau dibilih baru tuh Baru masih profit itu Tiga biji Merah bata Silver Hitam Wah Gue dateng Cut Itu kok ada mobil baru Tiga biji Jangan-jangan Dari lagu kamu Ah lu ambil satu lah Aku ambil yang silver Langsung Dikasih Ambil satu yang silver Gue bawa pulang lah Gue bangga Berapa bulan Sebulan kemudian Gue diundang lah Sama mereka Produsernya Mobil gue hilang Maksudnya Itu mobil hilang Di parkiran Itu gue gak tau lah Memang hilang Tapi gak lama Si Indra Semana juga dikasih Interplay Di tim Hilang juga Gue gak tau Tapi yang jelas Bahwa Image nya Gue udah kasih lu Mobil gitu kan Seolah-olah Permainan di belakang Aku gak tau Cuman yang jelas Indra pun hilang Karena waktu gue Dapet Betulan gue berdua Artis disitu Indra dapat Interplay Di tim hilang Menurut dia hilang Terus gue juga Gue juga hilang Aneh ya Ya pokoknya itu dulu Jadi kalau demand dulu Dikasihnya barang Bukan duit Dulu dikasih mobil Kalau aset semerdak Duit dikasihnya Duit ya mungkin Dia kan pinter juga Anggap aja Misalnya mobil kan Image nya keren Tapi mungkin Dia bayar 20 juta Kredit belakang Kita gak tau Misalnya kayak gitu lah Tapi image nya udah keren Terus kalau yang lain-lain sih Yang produser lain-lain dulu Emang Jamannya keluar BMW ya BMW 320 Itu bonus-bonus Jamannya udah Desi Ratna Sari Apa itu Tanda biru tuh udah 320 tuh Sekarang udah gak E36 tuh E36 Itu jaman itu tuh Nama Waktu pas ini meledak Ini kan Mas jadi penyanyi Penyanyi Wah itu beban banget buat gue Saya ngeliat di video klipnya Kayak stress Stress dan Mas kaki lu dipaku ya Dia gini aja Aduh Gue masih bekumis Terus Gue stress jadi Bener-bener Kita kan gak Gak kuat ya Mental kita ya Lu jadi penyanyi Waktu itu memang Belum terlalu banyak penyanyi Yang gila-gila Jadi cukup penyanyi aja Cuman tetep gak pede Gue lebih pede main bus Promo jalan tuh Promo jalan dulu Kayak TVRI Eh bukan BRCTI dong Itu belum Belum TVRI Kalau 85 tuh belum Oh iya 85 belum Selecta Pop Selecta Pop Main kan disitu kan Yang dia Gini-gini Waktu itu Ini kan Meledaknya senang Di satu sisi senang Di satu sisi lagi Temen-temen gimana Yang jazz Gue gak pernah mau bangga Cuman ada Ada lagu di album kamu itu Hari ini hari ini Itu gue main Pakai Itu aja yang gue senang Pakai slap Pakai slap Karena waktu itu Jaman lagi slap Itu gue senang Itu aja Ya orang yang bilang Uh bener lu pemain bus Ya itu aja sih Nah mas Ini disini mas Begitu ini meledak Kan Panggung jadi banyak mas Pasti Ya kalau dulu kan Kita bukan panggung diundang Manggung apa ya namanya Kayak Bikin konsep Si produser pasti Bikin acara lah Jadi kita rombongan lah Oh gitu Dulu kita sampai disatuin Di dukun Di Rambda 2D Jalan ke Jogja Jadi kayak di luar negeri ya Jadi jalan Bareng naik bus Bikin panggung disini Bikin panggung Dari produser Tapi kalau retailnya Retailnya sih Gak ada Gak ada Biasa-biasa aja Terus kan kita dulu Memang gak pernah tau Hasil penjualan Laku sejuta Dibilang 300 ribu Juga selesai gitu Gak tau lah dulu kita Karena kita dunianya dulu Belum sampai ke bisnisnya ya Oke Lebih ke happy-happy aja Kayak zaman dulu itu Artis memang bener-bener Gak tau bisnisnya Gak tau Yang penting Main tanah-tanah Dibayar dah aja Dan dari situ Mas Tito Menjadi komposer Setiap ngeluarin meledak Setiap ngeluarin meledak Itu gimana ceritanya Iya gue juga gak tau Abis lagu itu lagu apa? Jadi abis Album gue Sempat ada yang album gue Pesta Indah Abis yang kamu tuh Itu gak meledak sama sekali Tiba-tiba Gue diminta ke musika Tahun 90 Ya tahun 90 Karena Mungkin berbarangan Gue lagi bikin lagu Kaulas segalanya Oh itu belum keluar Kaulas segalanya Belum Lagi bikin Lagi bikin Waktu itu Produsernya Chandra Erwin Gotawa Aminoto Koshin Jim Sunda Jagoan semua Jagoan semua Itu produsernya Banyak banget Waktu itu tuh Aminoto Koshin Itu Berklee juga Sama Jem F Sunda Jem F Sunda Aminoto Koshin Erwin Gotawa Chandra Dresman Wih gila Itu Amma Amma Manajernya Jadi lima Oke Oke Itu mereka bikin Kaulas segalanya Waktu itu Gue gak sengaja Gue udah ada sebuah lagu Kayak Kolas segalanya Gue anggap Gue udah mulai bikin lagu Nih yang Rada-rada melankolis Begitu Gue dateng ke kantor Chandra Dulu kan Chandra punya kantor Untuk Apa Iklan-iklan Oke Tersihur banyak PAH gitu Gue dateng di Serijaya tuh Ternyata Chandra Nanya gue Lu punya lagu gak Buat siapa Gue Rutsana ya Ah gila lu Rutsana kan waktu itu Ke pop jazz Pop jazz Cetak susah gak Astaga Gitu-gitu lah Zaman itu Chrisnya kan juga Ngeluarin gayaan Terus gue pikir Gila lu Chan Gue kan lagunya Pop Malu lah gue Oh masih belum pede Belum Belum pede Padahal tuh lagu sebenernya Karena gue gak belum ngerti Lagu ini manis apa enggak Apa laku enggak Gue bilang lagunya begini Chan Lalu masuk aja deh Jadi waktu itu Emang gue lagi belajar Untuk recording Oke Gue udah mulai membuat Jadi intro Ding 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 Itu khas Gue punya Itu Mas sendiri yang begini Ya gue yang main itu Jadi bukan arranger ya Bukan Chandra ngelepas gitu Akhirnya gue masuk tuh Di studio Karena kita Di kantor Ya Ding 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 Oke Akhirnya itu jadi ciri Karena gue waktu itu Dibantu Programnya Ame Ade Hamza ya Ade Hamza Jagok program Black Fantasy Black Fantasy Akhirnya Bikin-bikin Chandra masuk Sedil Boleh ini tuh lagunya Oke deh besok Kita dengerin aja ke Ruth Masih dengerin Ruth Suka Ruth gak suka sebenernya Ruth gak suka Gak suka Karena sempet Tengah yang di kuping gue juga Omongan yang Itu lagunya pop sekali ya Oh iya Karena Ruth memang lagunya waktu itu Ya lagunya Yang lebih upbeat Yang lebih upbeat Gitu-gitu Cuman gue mikirnya Kalau lu cuman sebagai Pop singer kan dulu ya Kita bukan BRNB dulu Pop singer Lantang-lantang Suara lantang Sebenernya sih bagus Ruth Cuman Lu harus ikhlas gitu Lu bayi ini nih Gue udah denger lah Bahwa dia sempet Menertuk kita Ngopi Lagunya biasa banget Kampungannya Pop Take vocal lah Gue gak mau nunggu Karena udah denger itu dulu Ya udah kurang asik Udah kurang denger Jadi Kurang ini ya Udah gak nunggu Jadi gak ngedirect vocalnya Udah Direct sedikit-sedikit aja Tapi terus Begitu di rap Dia ada sedikit masalah Terus serius banget nih Terusnya Mulai dia ngerasain Ada sesuatu Karena gue waktu itu Sempat gue ngomong gini ke dia Lagu gue sih gak bagus Tapi kalo lu The bass singer Lagu walang keke Lu nyanyiin juga jadi keren Maksudnya Ngerti gitu Maksudnya Kalo vokalis Kalo udah bagus Lagu apa aja Dienakin sama dia Makanya gue sampe bilangnya Lagu walang keke Udah Akhirnya dia nyanyi Ternyata dia menikmati Setau gue menikmati Karena hasilnya emang bagus Ada Jakarta Festival Ini belum keluar Ini lagi bikin Lagi bikin Belum keluar Dateng lah Kris Patikawa Oke Maksudnya Mungkin channel lah Yang berkomunikasi Tiba-tiba dipake lah Lagu itu Lagu? Lagu Kaula segalanya Kan belum keluar Rute Enggak Sedang berjalan Oh sedang berjalan Sedang berjalan Udah selesai sih rekamannya Dipake lah lagu itu Sambil promosi juga kali Jakarta Song Festival Menang Rute the Bass Singer Lagu itu Ngeri Iya begitu Tiba-tiba Mau gue ikutin di Finlandia ya Yang jadi bahasa Inggris bukan? Iya Yang bikin bahasa Inggrisnya tuh Tengku Malinda Oh bukannya Erwin gue tau ya? Bukan Mungkin Erwin yang bikin musiknya kali ya Gue lupa tuh Tapi yang jelas Bahasa Inggris itu karena Kris Patikawa kan on TV Tengku Malinda bikin bahasa Inggrisnya Tapi kalau kayak gitu Ijin lu gak ke lu? Ijin-Ijin bikin Karena buat di festival Gue kan waktu itu orangnya Iyaan aja Gak pernah berdua Pake aja Berangkatlah ke Finlandia Jadi Juara disana Juara Juara di Finlandia Ute-nya juga juara lagi Ute the Bassinger juga Yang tadinya gak suka Malah lagunya Malah ini titik balik Ute Jadi internasional Sampai brandnya dia kan Kaulah segalanya Betul Kalau Vina Panduneta burung calma Betul Brandnya itu Kaulah segalanya Gue gak rasa bahwa Kekuatan ini kan bukan dari gue ya Iya Dari yang memberi ke gue Iya Kalau gue anggap Oke lah gue dulu pernah di Mungkin dikecili Oke Lagunya biasa ya Gak apa-apa Karena gue juga baru mau Mau start mulai Waktu itu baru mau mulai Kita kan gak tau pasar Bentuknya Taunya meledak Taunya jalan aja Syukur mau disenangin Sama orang Tiba-tiba Kalau segala ini kan jadi booming Jadi booming banget Sampai akhirnya Brandnya Ruth Kaulah segalanya Sampai kita tuh pada bangga Karena lagu kita di luar negeri Gitu Mas Iya iya Sempet Sempet satu bangga juga Makanya gue kemarin Waktu tahun 95 Gue bikin Lagu bareng sama Pencipta lagu Amerika ya Oh iya Ada namanya Pacific Harmony Iya Itu Sponsornya dari Unicef Oke 32 pencipta lagu Amerika Datang ke Bali Ketemu dengan kita Tahun 95 Oke Oke Begitu ketemu Gue udah baca nama-namanya Disitu yang gue Tadinya yang gue kenal Malah cuman Defkos Brenda Russell Defkos ada Defkos Brenda Russell Ada pemain jazz Jeff Loverfusion Iya Oke Teman dia musim muda tuh Gue cuman Gue cuman dua yang gue inter Gue bisa gak ketemu Satu Nanti kan diundi Iya Kita ke Bali Di Bali Cliff Hotel Turun ke bawah Iya Mulai Undian Gue berdoa Mudah-mudahan gue sama Defkos Karena gue melankolis kan Iya Itu bisa terjadi adil loh Beneran mas Tito Sumarsano Defkos Gue berdoa Waduh Tapi akhirnya gue pikir lagi Gimana gue ngomongnya Bahasa Inggris Gue hancur kan dulu Gimana ngomongin Nah udahlah Terus Bu Toto Poli bilang Tok Lu kan bukan Mau ngomong sama dia Lu mau bikin lagu Main gitar aja Jepang dia Oh iya Kebetulan gue udah punya Beberapa rekaman yang Dulu kan gue gak Gak pandai bikin lirik Oke Jadi Just moment like To say Gue bikin-bikinnya Kayak Bibo Brayson Oh kayak Bibo Brayson Terus dia bilang Kan gue dengerin dulu Begitu udah diundi Besok kita mulai start kan Oke Satu kamar lah Oh gitu Iya start Lima undian tadi Jadi yang bikin gue Gue Defkos Gue Alan Ries Penelus lagu The Bodigar Botak Itu penelus lagu The Bodigar Bodigar mana nih Itu Benji Alan Ries Coba baca Satu lagi Titipan dari Hongkong Oke Orang Hongkong aja Karena dibuatnya di Indonesia Mereka kan pengen juga Malaysia kirim satu Thailand kirim satu Semua kasih kandidat Kasih satu Udah akhirnya Gue gak sengaja Begitu start Sama Defkos Gue udah pinggung Ngomong apa nih Kita kan satu kamar Semua komplit Terus alat band Sponsor rollannya Jadi ada drum Ada bass Ada guitar Masuk dalam Gue gak bisa ngomong Terus Defkos Sempet ngelit Lu punya ide Lu punya ide gak Gitu You have ide Gue gak ngerti Pokoknya ide Pokoknya ide Dia ngomong ide Terus gue langsung Can I play piano Boleh main piano gak Gue main Spontan Stop This is good For chorus Dia lanjutin Jadi itu Dikumpulin Lu langsung Suruh bikin Disitu Iya Kita kan diundi Untuk dapet Pasangan siapa Jadi 32 komposer Amerika dulu tuh Saya sih keringetan Mas Chandra dateng juga Yang gak dateng Salvaris doang deh Semua dateng Jadi masing-masing Ada yang bilang Gue udah lagu 5 Baru satu hari Gue lagu 3 Lo berapa Cuman 1 Tapi udah beres Udah berikut lirik Karena ada Juga Judulnya My Heart Keeps On Calling Your Name Lu cari aja My Heart Keeps On Calling Your Name Yang nyanyi Idola kita jaman dulu Tommy Page Tommy Page Jadi di lagu Lagu gue yang sini Yang agak lain sedikit Dari lagu-lagunya Gaya Tommy Page Iya Udah-udah beredar Banyak di Youtube My Heart Keeps Nanti gue My Heart Keeps On Calling Your Name Itu satu kebanggaan gue Dan hari kedua Setelah selesai Gue gak tau yang namanya Jerry Nicholson Siapa gitu Kita kan dulu tahun 95 Internet belum ini Iya Terus akhirnya Di tahun berapa Kenapa Jerry Nicholson Dia pencipta lagu country Iya kenapa Ternyata terkenal banget Oke Sebagi begitu Dari zaman internet Gue browser Siapa ini orang Iya Uh dia pencipta lagu country Terkenal Oke Dan mainnya Sama pemain Jets David Sambon Yang bewokan itu bukan Dia sih Klimis dia Oh yang klimis Botak Si Jerry Nicholson Itu Jerry Nicholson terkenal loh Pencipta lagu country Keren loh Oke 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 Akhirnya Gue masuk Gue cuma berempat Oke Dia berdua Sas Jordan Kan cewek Gue berdua Januar Isak Januar Isak Januar Isak Pemain keyboard tuh Oke oke Udah Penempat kita Bikin lagu apa Dia bawa Dia bawa gitar yang keren kan Dia bawa apa Waktu itu ya Lupa gue nama Gipson tapi yang Akustik gitar Akustik Akustik kan ya Terus gue bilang Can I borrow my ear No don't touch my guitar Oh langsung gitu Iya Berarti gue gak boleh Megang gitar udah Oke Ada kan disitu komplit Alat Gue ambil bass aja Gue main bass Januar main piano Sas Jordan bikin lirik Sama nyanyi-nyanyi Itu lagu keren banget tuh Yang bikin apa Berempat Kita berempat Oh langsung Kita berempat Jadi gue ada dua lagu Di BMG Amerika Itu Idulnya gue lupa ya Karena udah beberapa tahun Kalau yang Tommy Karena udah dinyanyi Jadi udah di Youtube kan Nyonya gue suruh Brosernya Brosernya gue pernah bikin Nama Jerry Nicholson Itu Jerry Nicholson Pencipta lagu Nyonya gue banyak kenal Ini gak nemu Belum Baru ketemu Tapi belum dibikin Kalian sama dia Kalau yang ini kan The Tommy Pets Jadi gue sempet Nyamperin Tommy Pets Di Semarekon Untuk nanyain Mana Mechanical Rights Sama Performing Sebenernya itu ya Tapi Meninggal ya Meninggal Tapi gue udah usut Kemarin Jadi gue ngurus Masalah itu Gue dibantu Sama lawyer sini Dia harus punya lawyer Di Amerika Oke Terus gimana Dia udah ngerti Pertanyaan lawyer Amerika Eh bilang sama Tito tuh Bener gak dia bikin Medepo Jangan bikin gue Kredibilitas gue Hancur ya nanti disini Oke Gue bingung Bukti gue apa Gue buka lah Album-album lama Pas gue buka Ih Ini ada majalah Billboard Tahun 95 Oh ada Pas saya pika Money Semua masih global Iya Dia masih belum percaya Dia memang ada Gue pinjemin buku Sama temen gue Apa gitu Temen gue Balikin Tok Di dalam ada foto tuh Foto lo Dimana tuh dibalik Coba dulu Foto gue sama Defkos Sama Tommy Pets Empat lembar itu foto Tommy Pets Udah Defkos Sama gue Lagi bikin di kamar tuh Ada Victoria Shope Main piano cewek Ada Alancis Gue kirim ke Amerika lagi tuh Mau nyelanya Oh ya oke oke Ini jelas tuh Oke saya percaya Diurus Karena dulu labelnya Pony Canyon Bangkrut Pony Canyon Udah gak ada sekarang Bangkrut Pony Canyon kasih kabar Ada di BMG Vista Di Jepang Lawyer gue ke Jepang lagi Kok di Jepang Iya BMG Vista tuh Menggengannya kali ya Oke oke Karena dari penjelasan Si penikannya Ada di BMG Vista Oh berarti dibeli Oke BMG Vista bangkrut juga Iya Terakhir Gue ngecek di Youtube Siapa nih yang upload Oke Interglobal Malaysia Oh Malaysia Nah gue udah suratin Tapi dia belum respon Sampai sekarang Iya belum respon Sekarang Jadi masih ada hal Yang mesti gue pengen Dapat sedikit Entah mekanik Berarti nanti mudah-mudahan Karena ini sejarah Iya Jadi kalau lagunya Tommy Pets tuh Mungkin kalau yang kalangan kita nih Kenal Tommy Pets lah Sebelum jaman Henche Iya Ini Tommy Pets tuh dulu Idola juga ya Jaman kita Oh idola tahun-tahun Sudul 89 Sudul lagunya My heart keeps on calling your name My heart keeps on calling your name Keeps on calling your name Oke Ntar kita-kita kasih Beceran-beceran Sama nama-namain tadi Nah Mas Di balik itu Ada lagu lagi Yang saya banyak tau Meredak-meredak Ya Habis kalau segalanya Kebetulan Gue udah di kontrak musika Tuh 90 Oke Sedang berjalan lagu ini Dia ambil Karena Chandra jual ke musika Distributor Oke Agennya Nah gue kebetulan Udah di kontrak sama musika Tahun 90 Oke Bikinlah lagu untuk Ku persembahkan Lagu ini Oke Gue nyanyi juga masih Ya Pokoknya lucu lah Tiba-tiba Itu lagunya Lagu itu Bener-bener meledak Meledak banget Naiklah nama gue Dengan untukmu lagu itu Dan sampai sekarang nih Orang banyak yang Wah mas Gara-gara lagu itu Dulu aku pacaran main ini Iya Iya Karena sebagai Kalau lu malu sama cewek Lu malu sama cowok Kasih lagu ini Kasih lagu aja Udah menyebarakan Dan ternyata itu Sukses Dengan ide gue Berapa Juta kopi mas Gue Persisnya gak pernah tau Tapi Gue naik lah Dengan itu Oke Liriknya itu Dari temen gue Waktu itu Rina Oke Gue dapet diri Terus gue kerjain Jadilah lagu itu Untukmu Oke Setelah itu Nah habis untukmu kan Karena nama gue naik Keluarlah lagu Tuhan tolonglah Tuhan Eh semoga kau tau dulu Semoga kau tau Semoga kau tau Semoga kau tau Apa yang kau mau Ya Ya kan Yongki Suwarno Itu yang bikin semua Yongki Malah lebih dulu Gue kenal sama Chris Sambil rekaman Karena kita satu produser Ketemu Gue bilang Chris Mau gak nyanyi lagu Yaudah kasih Gue bikin lah Dedy Dukun Gue gak bisa bikin lirik Gue bikin lah lagu Nona Nona Lisa Itu lagu gue pertama Di Chris Dan itu juga Meledak lagi Lumayan Lumayan Maksudnya orang tau lah Orang tau lagi Nona Nona Lisa Terus gak sengaja Karena itu Tok bikin ada lagu lagi Gue bikin maafkan Masih adakah Lagunya pelan Pelan Satu kemungkinan Mengapa ini harus Ya itu Chris Maafkan terkenal juga Itu Chris ya Ya Chris Jadi ada dua lagu itu Terus Waktu Itu Bikin lagi dong to Bikin lah gue Kisah Cintaku Kisah Cintaku yang gimana Di malam yang sesunyi Itu tahun 89 mas Iya Iya tahun 80 saya Kelas satu SMA Lagi itu keluar Ya berarti Gue emang udah ngasih ke dia Sambil gue Tidak lagi Direkt rekaman Di musika Tahun Dia Kisah Cintaku Sebenernya ditaruh Di posisi Set A nomor dua Oke Tapi nomor satunya Bermasalah Semua itu satu album Enggak dong Satu album apa Yang tadi lagu-lagunya Enggak satu album Beda-beda Beda sendiri-sendiri Pertama Nonalisa Nonalisa Kedua Kisah Cintaku Tapi dia taruh di Set A nomor dua Oke Begitu set A yang pertamanya Lagunya Sapa Ada Di radio Dibilang ini lagu barat nih Ditaik don Kisah Cintaku naik Jadi naik Tapi gue inget Waktu jaman Kisah Cintaku Kisah Cintaku Kisah Cintaku Kisah Cintaku lagi nyanyu Dan Dan Cuk Cuhura-hura Masih beat-beat gitu Sementara gue kenal Kisah Cintaku Dari badai pas berlalu yang lagunya pelan-pelan Iya pelan-pelan semua Terus gue berharap Jangan-jangan kisah Cintaku bisa naik nih Lambat 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 Naik langsung Kisah Cintaku Di malam yang sesunyi ini Wah kenal semua Gue pikir itu Strateginya Mas Tito Lagi itu Morning Train Apa kan ada yang lagu mirip Morning Train Lagunya kan apa Lukas yang Melo Karena memang mereka lagi Orang lupa Nikrisnya dulu Krisnya dulu pernah jadi ini Dulu Krisnya ini kan pernah nyanyi lagu Badai pas berlalu Apa jaman kita belum nge-band gitu Iya Ternyata Apa yang ada di gue Bener Krisnya Tentaku meledak Gila meledak banget Krisnya minta lagi Album berikutnya Jadilah Pergilakasi Jadi cover lagi Pergilakasi Yang sekarang lagi Viral Viral kan mas Ya maksudnya Diacak-acak kemana Jadi gini Gue tau Anak-anak gue Semuanya Kalau di cafe Pada nyanyi lagi gitu mas Sorry ya mas Di rumah pasti Lagu itu tuh Anak gue malah gak tau yang aslinya Waktu awalnya Jadi dia tau The Massive Pergilakasi Kejarlah selingkuhanmu Jadi gitu Gue bilang Itu aslinya bukan gitu Jadi akhirnya tau yang aslinya Itu jadi viral mas Jadi sekarang Gue ngerasa Ya ada bangganya bahwa Ada lagu gue yang Kalau kadang-kadang gue dateng ke cafe Gue gak mau nyanyi apa Orang mereka barang gak tau gitu Tapi kalau bilang Pergilakasi Apa Sebenernya Pergilakasi sama kisah cintaku Viralan kisah cintaku dulunya Dulunya Tapi pergilakasi begitu mulai Setelah dibawain The Massive Itu mulai diacak-acak Oh itu gara-gara The Massive ya Ya The Massive bikin pergilakasi kan Oke Terkenal lu Oke Dia lebih tinggi dari Ariel punya Iya Ariel kan Itu kan Kisah cintaku Pitarpen Nah itu Jumlah freurnya kalah Sama pergilakasi Tapi RBT-nya Jauh Menang Ariel Karena 2010 RBT sudah punya Ambro Iya 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 Benar-benar Ariel itu 2008 Kisah cintaku Sebenernya kalau ini di RBT waktu jaman dulu juga Nahin juga sih Iya Karena memang Pas dimasukulah Drop Drop bener Jadi Black Apalah Jadi gue dapetnya gede banget Yang saya cintu Begitu pas The Massive Jauh banget Iya karena kan udah Pake ketentuan Udah peralian dari RBT yang Udah mulai turun Iya 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 Belum ada Youtube Yang sekarang belum ada Ada dulu lagu yang saya juga Aduh rupa judulnya Mas itu waktu pas main Kemarin waktu saya nonton itu Bawain tentang anak sekolah Atau apa ya Anak sekolah Lagunya Abit Itu juga meledak juga tuh Itu kamu kali ya Yang gimana lagu Ini yang tadi ya Album Selasa Hari Bukan Selasa Hari Ini ada lagi sih Yang satu lagi tuh Pokoknya Itu lagu Sekitar 6-7 lagu itu Buat saya itu Dari kecil Sampai Sampai SMA saya itu Bener-bener Lagu Mas semua Nah orang-orang yang keselnya Gini mas Oh Tito Sumarsora yang penyanyi itu kan Bukan Gue kesel Bukan Tito Sumarsora tuh main bass Gitu Banyak yang gak tau Betul Emang aslinya cuma Pemain bass Terus gue belajar Atau tidak Belajar sendiri Pengen Kisah cintaku aja Gue bikinnya dari Piano yang segini Yang Kasio gitu Mas itu waktu Pas Waktu jadi Penyanyi Ini ya Apa namanya Akhirnya Enjoy gak Setelah jadi bass Sebenernya gue sih Bukin gak Gue gak Gak orang yang pengen Dikenal orang ya Jadi akhirnya Beban ya Beban ya Waktu punya album Tambah beban Terus di kesini Ke belakangan ini Terus karena gue Terus proses ya Gue main ini Terus gue denger ini Gue mulai mainin lagu Lagu Mulai coba Explore kemana-mana Terus kata temen gue Tok Lu ada yang lucu Dari lu Kenapa Lu kalau bikin lagu Itu liriknya Apa sih Gue bilang Inggris kacau Kan gue kalau bikin Pakai bahasa nyamuk Iya So you understand For the way to pray Padahal gak ada artinya Gak ada artinya Itu yang juga Devcoast Sempat malu Gue sama Devcoast Itu juga Tito This is a good song Oke But you're Terus I'm sorry What you speak Gitu Berangnya Rusia Rusia Itu pengalaman gue pertama Rusia Karena gue Gue bingung Canya Rusia Mereka romongan Baru dari Rusia Jadi Ada kesenangan temen gue Yang udah ngerti Gue demen tuh Kalau nyanyi Yang pake Gak bahasa ngaco Gitu Semasung Dian Pramara Putra Itu paling pengagum Gue untuk Hal-hal kayak gitu Jadi pas tadi Ya itu semua lagu Kan liriknya belum ada Belum ada Gak tau kan Dan gue berani nyanyi di panggung Bos Gue berani nyanyi Karena gue udah Komposisinya udah selesai Tapi nyanyinya pake bahasanya Bahasanya Kemarin gue main di cafe gitu Orang tepuk tangan aja Dia gak tau Sedih nih lagu Oke mas Tadinya gue gak berani Akhirnya gue berani Karena yang penting gue udah Melodinya udah Iya ya Bahasa ngaco biarin Tadi jadi sempet Ngegecereng ya Spontan bikin lagu aja Pake bahasa gitu Jadi gue bilang Gila nih lagu Keren banget mas Buat gue mas Ternyata bukan lirik gitu Belum kan Ada beberapa yang Akhirnya gue bikin lirik Tapi ada yang Belum Karena temen-temen Baru bilang Tok Kayaknya kalo bahasa Indonesia Gak bagus deh Ya gue masih Rhymesnya ya Rhymesnya ya Rhymesnya ya Rhymes tuh kan Lebih enak memang Kalo bikin bahasa gitu Iya kan kalo kamu Kamu Kalo you Nah sama Seperti kau segalanya Kau segalanya sebenernya Enakan yang Indonesia Iya Karena dia udah ngeplag di Iya Ngeplag di situ Nah mas Tito Sumarsono Akhirnya menjadi seorang Yang Sapa lah Yang gak kenal Tito Sumarsono Insya Allah Tau-tau mas Ada ilangnya Ada masa ilangnya Iya Kemana mas 96 96 96 Album terakhir gue Selalu Denganmu Selalu Itu Itu juga gue Mau kasih tau Kepada pemirsa Semua juga Bahwa itu Bukan lagu Karangan saya Oh bukan itu Itu punya Josie Fratama Karena Josie Waktu itu pulang dari Amerika Dia ngerti program Dia pemain piano Mungkin dia Udah baca Karakter gue Dia buat lah Oh tapi Mas Titoik bawain Iya Di album gue terakhir 96 Oke oke Kebetulan gue Emang udah capek Karena setiap gue bikin album 12 lagu Atas 10 Itu lagu gue semua Oke oke Mulai gue undang Indra Sleng Pernah bikin lagu gue Terus Gas Band Pernah bikin lagu gue Oh Gas Band Gue undang-undang semua Yudis gue undang semua Supaya ada warna Waktu itu gue masih melankolis gitu Yaudah lah Gue seneng aja disitu gabungan Sampai akhirnya Adiklah bikin lagu Tuhan tolonglah Anak semen Katon Memes Bantuin Ada Katon sama Memes Jadi backing vokal Tuhan tolonglah Itu lagu Tuhan Karena adiklah Yang bikin Bikin Arasmen ya Oke Jadi akhirnya gue mulai berbau Dan pengen gue Dulu gue masih belum Belum berani Manggil orang Akhirnya Karena ada produser juga Yaudah gue coba Mas kok belum berani Udah gede gitu Masih belum berani Ada Reza Dulu Ada Amerika Reza siapa ya Artafeb ya Bukan Oh bukan Cowok Yang udah meninggal Oke oke Itu gue demen Karena eksplor dia Dia kan Dulu dari Amerika Jadi jazz Gue selalu nyumbang Jadi gue bikin warna Terus ada pemain Dari Filipina Dia kos disini Jago main musik Gue suruh bikin Alansmen gitu Mulai berkolaborasi Oke 97 gue keluar dari musika Untuk vokal Oke Lagu vokal Oke Dari situ gue Mulai kurang pede Terus Gue juga belum Belum beranjak Untuk buat lagu lagi Apa yang bikin Apa yang gue mau bikin Lagi Karena udah mulai dateng Grup-grup Termasuk ya Peter Pan Dengan Niji dulu Itu kan sempet Gue dimintain pendapat Juga Tuh ada grup yang gini Memang waktu itu Lagi peralian ke grup Gue bilang Bagus nih Waktu itu ada Niji sama Peter Pan Karena ini Bakalan bagus gitu Terrealisasilah Kejadian semuanya Ngilang tuh Mesti itu Ngilang Tahun 2000 Gue mulai Gue beli keyboard Gue beli MC500 Ya udah mulai Gue coba Gue belajar dulu Program Kayaknya gue Kalau sendiri juga pusing nih Akhirnya belajar dulu Sampai akhirnya gue bisa Ngerjain sendiri lah Gue bikin konsep Masih lagu-lagu yang Pakai program semua Belum main gitar Belum gitu Belum Sambil bikin Di tahun Itu Tapi gue Tempat 94 Gue ketemu Bujana Di musika Oke Gue bilang gitar lo Enak banget nih Awal nih Awal Gue mau jual nih Tapi gue belum Kepikin bikin Pakai gitar kan Punya dulu lah Yang keren Pas gue liat Takamin Buku tuh gue buka Buka buku Don Beat Takamin udah masuk Amerika nih Oke Ini limited edition nih Gue beli Terus gue dikasih Karena dia lagi Endostress Elliot Waktu itu Bujana ya Gue dikasih lah Magi itu Endostress Elliot Dari situ Di tahun berapa Belum gue mainin Gitarnya Karena gue masih Kepokus Dan gue juga Belum bisa main gitar Yang bener Akhirnya gue mulai Coba dengan gitar Mulai gue beralih Karena gue udah Banyak lagu program Ah gue coba Main gitar Ternyata berubah Ternyata Lagunya berubah Oke Lebih banyak Begitu gue main Orang bilang Tok nih gaya-gaya British nih Oh gitu ya Gue gak pernah tau Yang gue mainin Court apa Gak pernah tau Kayak yang tadi lo bawain mas Itu kayak band sih Kayak lagu-lagu band malah Iya jadi Konsep gue sekarang Yang 30 ini Lagu band semua malah Oh iya Lagu band Cuman tinggal gue Siapa-siapa gitu Terus kok Aneh sih mas Kalau misalnya lo bikin ya Gue liat Court lo kok gak pindah Disitu terus Tapi bisa jadi lagu mas Iya itu maksudnya Kalau Gue kan gak tau Court gitar Dan gak banyak bisa main Court yang macem-macem Jadi kalau gue ngarang lagu Gue usahain dengan Yang chord yang tadi Gue contohin dulu Gue geser doang Geser-geser doang Ini jadi lagu ya Karena kita pemain bass Mas modalnya di bass doang tuh Bahnya ini Sampai akhirnya tercipta Karena gue pikir Ini udah habis gue Dari lagu ini Dari lagu yang Courtnya yang sama semua Hanya kita mainin beat Sama mainin selera Pindahnya aja Sampai terjadi Wah gue coba Nyetem-nyetem Dapat e-open Jadi bikin Udah Courtnya udah Dibuka Open Udah Gue bilangnya Kita kecapi Karena e itu Dreng Nah waktu awal bikin Kita kan masih bingung Courtnya Minoren Nah itu gue belajar Nyari Oke Jadi ada satu lagu Gue yang pertama kali Gue bikin e-open Itu keren banget Sebenernya Belum keluar Belum keluar Tapi bentuknya masih Instrument sebenernya Tapi menurut gue Ini yang gue mau Ini chord gitu Tapi gue gak tau Paling tau temen Itu ada 13 nya Itu ada 9 Oh iya Gue gak pernah tau Jadi kuping Mas itu jadi gak tau chord Gak pernah tau Ini chord apa gak tau Gak tau Jadi pegang aja Megang bunyi Enak bunyinya Kalau yang sekarang Kita main di CGR Itu kan tau Cuman kalau yang Chord-chord yang tadi Saya liat aneh pegangnya Gak tau Gak tau chord apa Gue lebih ke kuping Makanya chord-chordnya Megangnya aneh-aneh Jadi Ini suaranya Kadang-kadang Makanya Gue kadang-kadang malu Kalau lagi main gitar Ntar orang denger Terus dia Tukut goyang ini Mas nyanyi lagu ini Eh gue gak bisa main lagu orang Gue gak pernah mainin lagu orang Bukan gak tau lagu orang Tau Tapi gue gak pernah mau mainin Karena kan ada Ada resmen yang mungkin Gue gak hafal Tapi kalau pendengar kan hafal Tapi kenapa ngilang Nah ngilangnya itu Gue karena Ya gue mungkin merasa Ah gue udah gak laku kali gitu ya Udah keluarin musika pula Udah datang Ariel Datang Niji Dan semacam Tapi terus gue berkonsep tuh Dengan gue udah beli gitarnya Bujana Kayaknya gue bisa Bikin-bikin lagu kayak gini Gitu Akhirnya gue bersembunyi aja Tapi kalau orang bilang hilang Padahal gue lagi Berkarya Lagi Terus ya Malah lebih produktif Lagi produktif Cuman memang belum Terus gue berkembang Ke nerima semua lagu Apa aja Misalnya Iklan Gue bikin Oke Jadi gue belajar gitu Untuk Kayak iklan gimana sih Mereka cuman pendek Iya cuman Gimana cara bikin Gue bayangin Sampai ini Banyak juga lah ya Gue pernah bikin iklan gitu Terus Kalau di 2008 Karena gue ikut 2008 Karena 2009 Karena gue ikut nyalek Akhirnya gue jadi Orang komposer Calek-calek gitu loh Gue tau Karena gue pernah jadi calek Jadi akhirnya Jadi langganan ya 2009 gue nyalek Gue kalah Terus Gue tau Uh Daripada lo dateng ke kampung Habis berapa Ratus juta gitu Mendingan gue bikin lagu Gue topin di provinsi tempat lo Begitu Iya Akhirnya jadi itu Jadi waktu itu Gue bikin Mulai gue udah melebar kemana-mana nih Oke Mulai ngarang lagu yang Sampai gue banyak bikin Lagu mas Untuk Kayak Universitas Undip Iya Itu gue bikin Terus ada Daria Faria Iklan Vitamin C Gue bikin juga Wah gila ya Akhirnya gue merasa Eh gue kok bisa kemana-mana gitu Gitu aja sih Artinya itu kan buat pribadi Bukan buat umum Cuman paling tidak Ada perkembangan dari gue Proses yang dari Cuman main bus Belajarannya terus Iya terus Makanya sampai akhirnya Gue bisa mencipta lagu Spontan Iya iya Dan gue ngerasa bahwa Gue bisa loh Bisa buat khusus Mencipta lagu Yang gak ada Iya iya Karena kalau melukis Udah bikin belum mas? Gue belum bikin Cuman gue cerita-cerita gitu Karena apa gue gak ajarin orang Temen-temen Berarti kalau ada yang mau bikin Mas oke Iya artinya gini Gue gak mau ganggu Idenya dia Iya Tapi gue ngebenerin Ada chord-chord yang salah On track On track Iya Karena kita pengalaman itu Terus Kita kenapa bisa ngajarin Jadi Bisa buka kursus Karena kita udah tau Keposisi bahwa Lu mau bikin lagu Ada sebuah lagu Yang bisa dibikin Dari intronya dulu Iya Belum bentuk lagu Abis intro Pasti kan masuk song 1 Song 2 Standar lagu adalah Song 1 Song 2 Rev Standar Oke Kecuali Yofi Yofi selalu ada bridge Iya Kalau gak ada koda Yofi selalu punya bridge Gue pelajarin semua Nah tapi dari hal itu Terus akhirnya kita Ada lagu dulu Memang saat waktu Yofi Belum itu banget Memang lebih banyak Ke lagu yang 1, 2, 3 Iya Song 1 Song 2 Rev Ya langsung Dan 4 baris 4 baris Kita tuh Bukannya ahli Tapi Karena ngerjain Terbiasa Akhirnya gue bisa bilang Terus Bagaimana ya Cara ngeran semen Oke Kalau ngeran semen Lu udah tau Bentuk beatnya Seperti ini Intronya nih Yang gue bingung Gitu kan Intronya nentuin Waktu intro itu Kan lu ambil Lu punya lagu Udah jadi nih Melodinya Ini mau ambil Dari red Mau ambil Dari song Terserah Tapi ada Luansa note itu Supaya nempel Nah gue buat lah Misalnya kayak Ding Dong Ding Itu kan nempel Tapi gak ada di Iya ada Ada kadang-kadang Itu bikin sendiri Ide kan kadang-kadang Bisa keluar Terus masuk Kalau gak masuk Buang lagi Jadi jangan takut gitu Oke Dan terus Mulai gue bisa Ngerajarin orang Bikin lagu Lu gak punya ide nih Mati Duduk Nalain aja drum Karena kita Kalau dulu kan Mesti panggil orang Kalau sekarang bisa jadi ide Kalau sekarang kan Ini nulis Jadi bikin ritmanya dulu Iya ritm aja Beat aja Lo pengen apa Beat 60 70 120 Lo mainin aja Langsung tuh Habis kayak gitu Nyalain piano Atau gitar Bo Greng 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 aja Karena kita tau komposisi Berapa mainnya Berapa putarannya Akhirnya masuk Gak punya nih refnya Tutup Yang penting udah derekam Oke Pindahin ke handphone Iya kan Pindahin ke handphone Mau tidur denger-dengar Masuk tuh ref Wah kesini Bangun kerjain Jadi bukan Domi Gak ada Gak ada Gak ada Mas bener-bener Semua cuma ini Sama kuping Wow Rasa dan kuping Oke Jadi gue emang bener-bener yang Ya kadang-kadang gue dibantu Yang kelebihan Itu mas kelebihannya Otodidak Iya betul Karena begini Kalau gue mau belajar lagi Chord Belajar lagi ini Akhirnya gue habis cuman Belajar main musik Oke Gak bikin-bikin sesuatu Gak bikin sesuatu Mendingan dua aja Sementara orang-orang yang belajar ini Nanti dia bisa bikin lagu Karena dia bermain dari komposisi Iya Kalau gue gak ada ini Gak punya selah ini Tapi di ujungnya gue jadi sebuah lagu Langsung ya Result Nah mas Ini saya sedikit pengulas Mas dari semua yang mas kerjakan Semua meledak Semua bagus Semua Iya Unbelievable lah Untuk seorang pemain bus Bikin menjadi segala macem Iya Hasilnya sampai sekarang Mumpuni gak buat mas hidup Kalau gue memang Royalty Sebenarnya royalty zaman dulu Memang masih belum jelas Tapi kan sekarang udah Belum digital ya Kita bicara belum digital itu memang Banyak produser-producer yang mengarang lah Laku sejuta Gak bilang 300 ribu Kita gak tau lah Karena itu udah mainan Icon agent Kita gak bakal tau itu Black Dan tidak terdata Iya Jadi sekarang sebenarnya Yang saya bener-bener merasain Bahwa ada lagu Yang memang sekarang lagu itu dikenal Terus kita mendapat uangnya Itu juga belum full ya Belum full Belum full Tapi sudah lebih baik Dari dulu ya Dari yang sebelumnya gitu Dan memang Begitu digital Produserah gak tangan Dia gak bisa nipu kita Data Nah itu Jadi Mulai berkembang kan ya Sampai akhirnya profesional Sekarang masih berjalan Untuk sampai yang benar-benar Bahwa itu haknya pencipta Dan ini ada hak moral Ada hak segala macem gitu Jadi itu udah mulai Udah mulailah kita Karena kita kan Menyadur semua dari Amerika Disementara gini Gue bilang gini Kapan Indonesia Bisa jadi tuan rumah sendiri Dengan musik Indonesia Sudah terjadi Tapi untuk genre Masih berantakan Oke Karena dulu Jumannya Suka Suka Jadi ngikutin Di Amerika itu Udah berjalan masing-masing Nah itu yang kita Belum Belum full Tapi kalau Musik Indonesia Jadi tuan rumah Sudah Karena radio dulu Masih cita lagu barat Kalau sekarang kan Hampir lagu Indonesia Udah merajai Artinya Kita sudah Udah jadi Disenangin tuan rumah sendiri Oke Gitu loh Nah dengan adanya digital ini Sekarang lebih bebas lagi Bahwa lu boleh Ngarang lagu bahasa Inggris Karena pendengar lu Udah seluruh dunia Udah Mas Sekarang nih terakhir nih mas Saya mau tanya mas Kalau misalnya Ini saya Karena nungguin Ini hayalan saya mas Saya pengennya Mas itu Tito Sumarsono Itu Bikin tribute yang Lu layak Dapetin itu Gue pengen Ngebayangin lagu-lagu Lu kan Lebih dari sepuluh Yang meledak Dan Hampir semua orang Indonesia Pada zamannya Itu tau semuanya Mau gak sih mas Dibikin Satu konser tribute Yang memang Semua All artist Bawain lagu lu Dengan konsep yang luar biasa Itu sekarang yang Terlintas di Gue Bahwa Gue pengen Ada Modernisasi Pengolongan Lahan dari Ski vokal Music Yang memang Trendnya sekarang Itu akan Gue serahkan Gue kasih lagunya aja deh Mainkan dengan gaya Itu memang Yang cita-cita gue sekarang Karena Banyak yang pengen Bikin tribute Ya mungkin ya Mesti ketemu Mereka juga suka Dengan karya-karya gue Dan bisa dikeluarin Silahkan dikemas dengan Yang baik Buat I.O.I.O. Di sana Ayo dong bikin Ini Living legend nih Jadi Saya sih Ngarepin banget mas Ya insya Allah Mudah-mudahan Abis ini Ada yang Nanti saya kasih nomor mas Apa boleh Iya Gak masalah Di IG-nya Tolong dong Ayo dong Ini mimpi Ini mimpi kita nih Untuk Gue pengen Berlihat Bernostalgia Dengan Aransmen yang baru Dengan Aransmen yang grande Kolosal Dan semua bisa merasakan Menyanyi Saya salah satunya Mas Boleh gak ikut nyanyi Nanti di konser Kalau ada Silahkan aja Sekarang emang Gue udah lihat Video-video kayak gitu Yang di luar negeri Karena mereka sangat Menghargai Terus apalagi Yang namanya Legend ini kan Arti pengulangan Dari anak-anak sekarang Yang mereka dulu Gak tau ini siapa Jadi gue sekarang Juga merasa Ada yang Agak gue seneng Karena gue tidak Tampil Bahwa Kalau gue jalan Kemana-mana Orang gak tau gue Itu malah pengen Iya artinya Orang gak tau gue Dan itu Mungkin karena gue sering Berdalam hati Gitu Malu gini-gini Akhirnya itu Tercipta sekarang Orang bener-bener Gak lihat Apalagi Mungkin dengan Palak gue yang putih Orang gak lihat Tapi kalau yang Penggemar berat Mungkin dia agak Ini kesapa Tapi karena Lihat posisi gue Mungkin duduk di warung Atau duduk di mana Dia gak nyangka Berarti lebih nyaman Gue nyaman Seperti itu Tapi begitu Gue duduk Misalnya gue datang Di satu tempat Padahal ini undangan mereka Ini komunitas Gue datang Mereka masih pada gak tau Begitu gue mulai nyanyi Tadi mesti tahu Di sebelah kita Begini-gitu Jadi Jadi itu Surprise yang buat gue Sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Gue seneng itu Karena Jadi gue juga gak terlalu kagok Karena kan gue orang yang Pemalu ya Yang gak pengen tampil Jadi misalnya gini Kadang-kadang Kalau ada penitian Membuat gue Seperti apa Gue sendiri yang agak Malu gitu Gue tuh gak Kadang menganggap Siapa sih gue gitu Oke lah lagu Oke lah lagu Gue disenengin orang Tapi apalah Siapa gue gitu Jadi emang gue Lebih suka kepada Lu demen karya gue Terima kasih gue demen itu aja Jadi emang karya yang gue Mas Tito Sumarsono itu maestro Mas Udah Insya Allah Cuman itu yang saya tahu Karena Mudah-mudahan jadi maestro Lagu-lagunya Mas Tito Sudah banyak menjadi Team song Hidup orang Salah satunya saya Saya pacaran Zaman kecil Apa Saya dibayangin Sama lagu-lagunya Mas Jadi memang Seru Ya mau gimana dong Mas Mau gak suka juga Ya udah Begitu Gue banyak kejadian Kayak gitu Karena Waktu gue dateng Dimana-mana Orang gak tau Jadi surprise-nya gitu Contoh misalnya Tiba-tiba Gue diundang main golf Masuk Kan itu kan Umuran gue Paling di bawah gue Main Udah main Gak tau kan dia Begitu Di clubhouse Ngobrol Makan Terus temen gue Ini kan penyanyi Mas Siapa Dia tuh sama-sama Mas Tito Dan tadi kita main Aku Ini mas Aku di kampung Dulu Mas Di balik-balik Itu ada satu orang Yang bilang Sekarang dia ada bos Dia bilang Gila sekarang di depan gue Bukan Surprise Waduh mas Saya aja mas Waktu ketemukan Ketimbang dia tahu Duluan gitu Jadi enak buat Alhamdulillah Mudah-mudahan Terkabul Untuk membuat Tribute Dari Mas Tito Sumasono Dan ini salah satu mimpi saya juga Kalau Mas Tito memang senang Alhamdulillah Mudah-mudahan tercapai Boleh kontak Ya pasti kita senang banget dah Apalagi kalau memang lagu itu Bener-bener diminatin Dari orang Masya Allah Terus Nanti di dalam tribute itu Kan ada beberapa lagu saya Yang diniajulkan Yang baru-baru juga dong Yang baru-baru itu Saya senang banget Terus juga Mumpung Ada Nanti dikemas dengan baik Kan Kayak Jangan pisahkan aku Tenggu-tenggu dan lain Jangan pisahkan Nah kayak Terus gue ingin bersamanya Juga aku punya Terus ada lagu aku yang Disalah majid Percayalah Nah itu kan Kalau dibuka lagi Dibuka lagi Orang kenal Dengan aransman mbak Agus Ya Keren lah Gue sih dari dulu sih Pengen banget Diundang sama Erwin Gue tau Karena temen gue Cuman belum pernah Ketemuan lagi Yaudah Abis ini mas Abis ini biasanya Diundang mas Langsung kita bikin Mas Erwin Bikin konser Langsung Apalagi diiringin sama Mas Erwin Waduh udah deh Kita cuman belakuin Gue cuman punya lagu Tapi kan Lu emang Yang untuk mengolah Jadi sesuatu Karena aku ngeliat Dia bikin Sinkronisnya Kisah Cintaku kan Gue juga Nangis gitu Orang nyanyi dari awal Di malam Dari awal Sampai habis Gitu Lagu panjang Lagu mas Tito Di aransman Mbak Erwin Guta Udah Gue punya lagu Yang memang di Albumnya Krista Yang lagu Religi Ayo mas Erwin Bikin mas Erwin Ayo mas Erwin Iya lah Betemen gue Ayo mas Erwin Bikin Mas Erwin Saya tapi nyanyi Mas Mudah-mudahan Bisa dihargai lah Amin Artinya Orang gak tau Sekarang apa yang Gue kerjain Nah iya Ini perlu tau Ini Tanya di dikit Ngapain sih sekarang Pasti to Yang luar biasa Dan ini menurut gue adalah Apa ya mas Kalau saya bilang Ini buat gue pribadi Luar biasa Buat gue pribadi Sesuatu yang Give from God banget Bahwa Tidak pernah ada di pala Gue akan bisa Mengajar anak-anak Autismen Band Betul Tidak pernah ada di pala Juga Bisa sukses Gak percaya Gak tau juga Seperti apa gitu Karena Prontal banget 2009 Gue Habis nyalek Kagal Langsung frontier Gue jadi guru musik Anak-anak otis 2010 Sampai sekarang 2023 13 tahun Masya Allah Nah dalam perjalanan itu Memang Kok gue bisa ya Tapi gue yakin Karena gue dikasih ya Hal yang gak bisa pun Gue jadi bisa Kalau dikasih main kuasa Ini pertama kali Pertama kali Saya ketemu Pertama kali Ketemu sama Mas Dito Kita ketemu di acara Karena ada autisme Jadi saya membuat satu acara Untuk Autism Golf Untuk Saya sumbangkan kepada Anak-anak otis Kebetulan Saya mau nyarinya Pemainnya adalah Yang Autism juga dong Pas dateng Ternyata Anak didiknya Mas Dito Mas Dito nya ada Saya bilang Mas Dito Mas Dito ini sekarang Mengajar Musik Anak-anak Yang Berkebutuhan khusus Atau autisme Atau yang lain Dan ini Berkembang terus Alhamdulillah Masya Allah Ini berkah Mas Berkah banget Mas Luar biasa Menurut saya Ini adalah Mas Bayangin Bisa Karena yang saya pikirin Gimana caranya Nanti mereka Kalau tidak ada Orang tuanya lagi Makanya saya bikin Acara itu Mereka harus bisa Hidup sendiri Nah itu yang saya pikirin Jadi sekarang Memang kalau di sekolahku Kita udah ngelulusin Namanya apa mas? Bina Abiyakta Bina Abiyakta Kalau anda browser Di Bina Abiyakta Itulah sejarah saya Dari 2010 Peralihan saya Dari Politik Ke Pengajar Pengajar Yang gak ada Di benak saya Saya sebagai guru Dan cara Mengajarnya Juga otodidak Oke Karena sebelum Murid Saya masuk Di ngajaran itu Mereka diajari Dengan cara Teori Oke Tetapi Ternyata sekolah itu Dibilang satu tahun setengah Pakai teori Kok gak ada Hasil sama sekali Bagaimana lagi saya Kalau mau masuk Saya gak punya teori Jadi saya sebenarnya Udah takut Cuman karena waktu itu Saya habis duit Ngalek Saya berharap Ada kerjaan Yaudah Saya coba Dateng ke sekolah itu Dengan harapan Saya pengen Coba empat kali Bulak-balik Untuk melihat Seperti apa Baru saya dateng Sekali ini Kalau sudah Pemberian dari Yang kuasa Gini ya Begitu aku dateng Tiba-tiba guru Guru itu Cuman bilang Pak Ngajar aja disini Auranya udah ada Jadi dia bilangnya Aura Belum cara kerja saya Oh gitu bu Iya Maksudnya gimana Anak-anak diem nih Di depan bapak Biasanya kemana-mana Gitu Aku belum ngerti Seperti apa Mulai hari pertama Aku coba dengan Nyanyi yang keren Aku malu kan Jadi pengen nyanyi keren Aku gak tau Mereka tuh Dengar apa enggak Menikmatin apa enggak Ternyata enggak Jadi gue nyanyiin Kadang-kadang ada Menurut gue yang bule Dengar kita main Cuman Misalnya nyawa apa Terus aku gue ingat nih Bule Kalau bule Zaman gue dulu muda Di join MBC School nih Selalu gitar rock bunyi Dia pasti melompat-lompat nih Bawa balap Pemain gitar gue Bawa alatnya semua Dia lompat Dia ikut gabung Tadi dia gak mau gabung Gini-gini aja Akhirnya disitu Gue mulai dapat Sedikit-sedikit Cara Jadi tau Ngajarnya gara-gara pengalaman Jadinya Iya Jadi berdasarkan itu Terus abis itu ngajar lagi Masito bikin dong drum Drum oke Terus kan gue gak punya Kurikulum Oh drum itu kan bicara beat Iya Kalau ada anak otis Bisa One Two Three Four Dia bener Terus Oke Berarti ini tau mat Pilih Tau mat Karena banyak kan Tuh Rua Tuh Rua Nah gitu Enggak oke Gak bisa Jadi gue pertama ngajar Ketemu pemain drum Gue coba Karena dia Belum bisa main yang empat Jadi gue beli drum gak main Yang penting dia bisa Duk Tak Ini gue juga dalam belajar ini Berkembang Karena abis itu gue main apa ya Mulai sekarang kan gue sibuk Dengan Dia bunyi duk Tak duk Itu udah jadi satu beat Jadi akhirnya gue Ngarang-nggarang lagu Jadi lu bikin metode sendiri Metode sendiri Terus sampai akhirnya Pak bisa tuh pak Terus gurunya mulai gak sabar Pak dia bisa gak main drum bener Taduh dulu bu drum bener Drum bener ini Empat-empatnya nih Gitu Tapi akhirnya sampai Terealisasi Akhirnya gue bisa ngajar Mereka pemain drum Yang bas Murid gue malah Lurusan berklee Anak otis Karena ibunya Mampu untuk nyokolain Setelah dia Mulai seneng bas Belajarlah dia Skeping kita Sama berklee Bas Usus bas Oke Rahman namanya Sukses Main bas Mulai Keken ada pemain Di piano gue Cewek yang jenius banget Cara main Jadi kalo gue ngajarin lagu main Dia gak mau nengok Tapi begitu dia duduk Bisa Dia mainin itu Terus gue kan mainnya Transposki Iya Dia gak mau Dia gak mau Dia langsung Padahal gue main Digis Apa suaranya? Mainnya bener Sama Gue main Digis Dia main dia apa gitu Tapi bener Astaga Jadi emang terus gue mulai Ini anak-anak ini Ternyata Begitu gue udah bertahun-tahun Gue mulai ada seminar-seminar Ngikutin Gue baca juga Bahwa anak otis kan Punya daerah rekod yang tinggi Kuat Jadi Begitu gue ngarang lagu Gue bikin lagu Aransemen Salah Misalnya refnya Cuma sekali aja Terus Waktu kita bikin Dua kali Terus gitu Pasti Oh kepanjangan nih Gak bisa Kayak kita ngomong Eh sekali aja refnya Terus anak-anak Kerti kan Kalau dia enggak Belom pak Belom habis Kayak gitu loh Jadi banyak hal yang Akhirnya lucu Gue ketemu Ngajarin gimana Akhirnya udah Sampai saat ini Gue merasa Semua dikasih lah Sampai akhirnya 2015 Karena gue udah punya lagu Banyak Nama anak-anak otis Ada festival Galatelon di Hongkong Asia-Asia Mas berangkat Mas daftar Berangkatlah kita Ke Hongkong Grup ya Ada grup Ada single Tapi ada grup-grup juga Dari seluruh Asia Juara satu Juara satu Terus akhirnya Wih gila Mas itu oke 2016 Galatelon itu bikin lagi Berangkat lagi gue Dengan pemain yang dua Ganti orang Yang pertama Spister Band Yang kedua Kita bikin Indonesian Blues Pas bikin lagi Juara lagi 2016 Jadi berturut itu 2015 2016 Juara 2017 Ada lagi Terus aku bilang Udah bu gak usah berangkat lagi bu Gak enak bu Takut juara lagi Ya Kebetulan Memang Kita udah dipantau Dari Kanada Oke Tengah perkembangan Anak-anak yang Bina Biakta nih Akhirnya kita diundang lah Ke Kanada Untuk bisa tampil Ya aku cari medana Akhirnya kita gak dapat Terus gue ngakalin aja Penyanyinya aja Yang berangkat ke Kanada Bandnya gue bikinin video Di belakang layar Gitu Udah 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 2017 Nah yang lucunya Di 2015 Datang undangan Ke sekolah gue Dari TEDx 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 Komunitas di Amerika Yang mencari orang-orang seluruh dunia Orang-orang jenius TEDx Oh itu Iya Dapet undangan Pati tau Dapet undangan pak Oh buat sekolah bu ya Bukan Ini pribadi Kok saya sih bu Gue baca Kita supaya jadi narasumber Oh Bu Gimana bu saya ngomongnya Saya kan gak bisa Bisa Inggris juga Gak bagus juga Gimana Latihan gue Di sekolah Karena emang ini udah gak bisa Mereka akhirnya mereka dateng Dibikinlah di Kemang Oke Emang dia memberi penghargaan Jadi aku dianggap orang jenius Wah Itu satu penghargaan yang luar biasa Yang gue gak dapet dimana-mana Oh ya Allah Begitu kita ngumpul Narasumbernya Sandiaga Ana Sandiaga Uno Sebelah gue Gue Terus penyelam Pembuat film Ikan-ikan di dalam Oh ada macem-macem ya Macem-macem Terus ada sutradara Cewek waktu itu Menang Satu lagi Dari Direktur Rumah Sakit Sumberwaras lah Pak Cukup dapet-dapet Iya Lima orang ini Ada gue pengalaman Itu ada semua di Di Youtube kan Ini sesuatu yang buat gue Ih Gila ya Gue ngarang lah gue Mereka posisi Udah sentuh Tambah lagi ini Terus teman-teman gue Ngerti sih Wih itu komunitas Hebat tuh Di Amerika Itu coba aja lu Buka jenius Dibilang jenius kan Gue bingung Tapi karena Terus Apa jeniusnya saya Enggak Kok masih itu bisa ngajar Anak-anak ini Iya Itu metode lu Jadi artinya gue bilang Gila juga ya Gue gak pernah tau Jadi semacam lu bikin silabus baru Iya Jadi Terus gue pikir Ih ada ya Hal-hal yang kayak gitu Pokoknya semua di luar dugaan deh Mas Kalau misalnya ada orang tua Nih disini Orang tua yang pengen anaknya Diarahkan ke musik Untuk itu Bisa kemas juga Jadi sebenernya gini Gue udah terlalu banyak Permintaan itu Oke Bahkan Waktu gue mulai 2013 Gue udah mulai Bentuk satu band Dan itu sekitar sering tampil Banyak Orang tua murid semua Yang minta Tapi gak bisa Pindah ke sekolahnya dia Selamanya Cuman kan gue punya etika Bahwa Gue pun belajar di Bina Biakta Sempat gue emang ngajar di Mandiri Nyolong-nyolong waktu itu Tapi akhirnya Karena satu panggung Band Mandiri keluar Band gue keluar Terus dibilang Ini gak ngajar Mas itu Terus Bina Biakta lah Jadi bisa masuk ke situ Iya akhirnya Banyak orang yang mau Jadi kalau memang sekarang Mau belajar sama gue Ya harus masuk ke Bina Biakta Bina Biakta ya Dengar ya Kalau misalnya ada Orang tua-orang tua Untuk musik ya Untuk musik Mas Tito Alhamdulillah sudah dapat Terapi ya Terapi Karena anak-anak otis itu Lebih dibanding Ada beberapa yang orang jenis Akademinya bagus Tapi ada yang memang Untuk Awal dia Supaya Menghilangin Gayanya Tentrumnya dia Fokusnya dia Musik sama painting Musik sama gambar Karena itu Anak-anak itu Terus terang sih Menurut saya pribadi Dengan pengalaman saya 13 tahun Bahwa Anak otis itu Memang anak yang jenius Hanya behaviornya dia Terus gimana Cara kita bisa Ngerubah dia Untuk fokus Ke yang dia suka Kita juga gak boleh maksa Ya karena dia gak bisa Multitasking ya Ya Dia hanya fokus ya Fokus Nah itu dengan dia Main band Dia happy Walaupun di dalam bandnya Dia musuhan nih Misalnya bisa Bisa ya Bisa Profesional Tapi begitu bunyi Main Kalau kita kan musuhan Ya udah Langsung bikin Surat pernyataan Jadi ada hal yang Menurut gue Ini yang gue dapet Yang gak pernah ada Di orang-orang Seperti biasa Yang pakai rasa Mereka gak Mereka mau Profesional Jadi Begitu main-main Bener Bener Main-bener Jadi lagu gue Ingat juga Gue thank you juga Mariana Demasi Karena lagu pertama Yang gue bikin Untuk band Cuman lagu Dia lagu dia Itu yang Dia ada masuk Tuh Kau membuat Bukan Bukan lagu yang Jangan menyerah Oh iya Jangan Jangan menyerah Jangan menyerah Karena apa Gue ngambil lagu itu Karena dia Court live Court lagu Sama Sama Gimana caranya Gue ngajarin Bas Dia ngeliat Juga ada Bingung Berat Gini Itu yang Pemain bas Gue yang Tulusan Berki Akhirnya gue punya ide Fred itu gue copot Gue tempelin huruf Oke Stiker FG Sampai penuh Kalau D Dia masih gini Beginin D Ini kapan Kelar Kalau kita Tapi Alhamdulillah Ijin Allah Sampai dia Udah bisa main Sampai dia Udah sekarang Itu hal yang Gak pernah gue Nyangka bisa gitu Cuman Kasiannya Rama ini Ada speednya Dia gak Tripletnya Dia gak Ada yang mati Tapi cara Baca not baloknya Lewat gue Oke Gitu Jadi Ada kebanggaan Bahwa Anak otis Yang gue Murid gue ini Satu Rama Mereka lurus Di berkelilu Maksudnya Pernah sekolah Mas Terima kasih banyak Mas Malamannya Seneng banget Bisa disini Itu juga Tadi tuh Gak tau Saya Semnur saya Mas Ya Allah Mas Mas Bisa mau Effort Mas Untuk membantu Anak-anak Yang memang Kebetulan Saya juga Mengikirkan itu Ya sekarang sih Aku bener-bener Yang udah Totalitas Aku udah nempel ya Artinya Memang Sampai Sampai aku Gak laku Dipakai ya Tetap aku Udah mencintai Ya mencintai Itu karena memang Sudah yang aku Bisa kuasai Dalam arti kata Pengalaman itu Membuat kita Jadi pintar ya Akhirnya Aku bisa tau lah Ketemu di mal Ketemu siapa Aku tau ini Anak Ini Gitu Terus Kalau disuruh ngajar Aku juga bisa jawabnya Seperti apa Karena nanti kan ada proses Kita lihat dulu Dia suka apa Suka piano Suka apa Dan ngajarinya Intinya satu Untuk anak-anak otis Adalah Kenapa saya Bisa ngomong ini Karena saya Selalu berdoa Sama Allah Saya bilang gini Kenapa saya dibilang Orang hebat Untuk di anak otis Kenapa saya dibilang Pinter mas Ilmunya apa Saya gak bisa jawab itu Karena saya Belum dapet jawaban Kalau saya jawabnya Sombong kan saya bilang Saya pencipta lagu Saya pemain bas Tapi itu aku takut Karena gue takut itu Terus Gue coba berdoa ya Tiap gue malam sholat Gue berdoa Ya Allah kasih jawaban Yang paling bagus Ternyata jawaban itu Memang ada di seminar Jadi waktu Begitu ketemu Orang tua murid Orang tua murid Nanya Udah dapet mas Udah Mumpulah orang tua murid tuh Apa mas ilmunya Ilmunya ada di anak bapak Cuma dibalikin aja Kan gak ada ya guru yang gitu ya Selalu dia akan cerita Proses gurunya Kalau aku mau ngambil yang gampang Karena memang aku nol Ada di anak bapak Mas jangan bercanda Mas itu aku nanya serius Anak saya kan otis Belajar apa Belajar sabar Ternyata sabar itu Adalah kunci dari semua Jawaban yang paling tepat Untuk mengurus anak-anak Berkebutuhan khusus Sabar itu Wow Jadi akhirnya Jawaban itu Jawaban yang benar-benar Ini jawaban dari Yang kuasa ini Karena gak ada sedikit pun Yang ada rasa Saya siapa Saya cuma bilang bahwa Saya belajar Dengan anak bapak Bukan dia yang belajar Dengan masanya gitu Itu satu jawaban yang memang Ya itulah Kalau ada jawaban yang kuasa Aduh Jadi gimana gitu ya Tapi thank you banget mas Waktunya Alhamdulillah Saya mudah-mudahan Saya bisa dapat Undangannya untuk konsertnya Insya Allah Jadi amin Mudah-mudahan semua Yang obrolan kita manfaat Buat yang lain Buat yang dengerin Buat yang pengen tahu ceritanya Buat yang punya Keluarga Atau teman yang Autism juga Boleh dikasih tahu Ini infonya juga Dan Terima kasih banyak Mas Semoga sehat Dan banyak umur Amin Dan berkarya lagi Berkarya terus Oke Terima kasih buat yang nonton Dari depan sampai akhir Kalian luar biasa Jangan lupa juga Buka My Heart Kipson Oh iya Itu jangan lupa ya Nanti saya kasih linknya ya Saya kasih linknya Ini lagunya yang Lagi diurus Untuk royaltinya Satu kebanggaan juga Buat saya juga bisa Yang dibawain sama Tommy Pates Nanti saya kasih linknya Sama Devcos Oke Thank you Jangan lupa Like Subscribe Comment Share Notifikasi Kasih tahu sama semuanya Kita semua ada disini Oke Bye 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 Terima kasih.